Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, berjumpa lagi dalam Renungan Tarian Toraya, Kerajaan Toraja Jemaat Betanyam Tarakan, edisi hari Kamis 16 Februari 2013. Sebelum kita jauh membaca firman Tuhan dan merendungkannya, terlebih dahulu mari kita berdoa. Al-Bahku dalam kejalanan surga, mencap syukur Tuhan atas kasih dan hikmat, kuasa roh-roh kudus yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Kira firman yang kami akan membaca, kami akan renungkan, kami akan berkati, semoga bisa menjadi keladan dan pedoman buat hidup kami. Terlebih dahulu kami terapkan dalam hidup syarihan. Tidak syukur kami Tuhan, dalam nama Yahus Kristus, kami berdoa haleluya. Amin. Pembacaan kita hari ini terdapat dalam ulangan 23, ayat 21-25, Dengan tema, mempedulikan diri dan orang lain. Ulangan 23, ayat 21-25 Tentang Nasar Apabila engkau bernasar kepada Tuhan alamu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan alamu akan menuntut daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukar ialah kau nasarkan kepada Tuhan alamu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu. Tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum tuai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Tetapi sabit tidak boleh kau yunkan kepada gandum sesamamu itu. Baik, sejauh saat ini kita telah membaca firman Tuhan. Tema renungan hari ini ialah tentang mempedulikan diri dan orang lain. Ada orang rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Kan tetapi, dia sering mengabaikan dirinya sendiri, bahkan keluarganya. Apa artinya pengorbanan diri bagi orang lain jika hidup secara pribadi saja bahwa keluarga menjadi berantakan? Nah, oleh karena itu, keduanya harus diberi perhatian yang sama. Pesan-pesan dari perikok ini dapat dilihat sebagai pesan kepedulian terhadap orang lain dan kepada diri sendiri. Peduli kepada orang lain, yaitu yang pertama, peduli terhadap nasib muda yang melarikan diri. Mungkin mereka lari dari penindasan atau tekanan dari majikannya. Kedua, peduli terhadap sesama saudara dengan tindak memungut bunga. Hanya karena orang asing mereka dijinakan mengandalkan bunga pinjaman. Nah, kebanyakan orang asing datang untuk berdagang, sementara sebagian besar dari penduduk Israel adalah petani. Hal ini menekankan kepedulian kepada sesama yang membutuhkan makanan di dalam perjalanan. Peraturan ini dirancang untuk orang-orang yang dalam perjalanan jauh, yang tidak sempat membawa bekal makanan. Peduli terhadap diri sendiri dan keluarga, itu diwujudkan dengan cara peduli terhadap integritas pribadi, sehingga tidak sembarangan berdasar. Karena bila sudah berdasar, yang berdasarlah harus menepatinya dengan susu. Peduli terhadap diri sendiri dengan menjaga kesucian hidup dan integritas pribadi, maka itu berarti kita menghormati Tuhan. Mempedulikan orang lain dan memberi perhatian terhadap diri sendiri, itu harus diberikan porsi yang seimbang. Dengan peduli terhadap diri dan orang lain adalah wujud kasih yang sesungguhnya. Amin. Demikian perenungan hari ini. Kiranya kita diberikan kekuatan dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas kita masing-masing. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Allah Kudus, kau telah menyertai kami dalam menunggkan firman meh Bapak. Kiranya boleh menjadi sumber pedoman buat hidup kami dalam melakukan aktivitas kami, yang sekolah, yang bekerja, maupun yang sedang berkuliah Tuhan. Berkati semua aktivitas kami, Tuhan, pekerjaan kami dimanapun berada. Kiranya kami boleh menjadi pelaku firman, menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Indah syukur kami, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sekolah perdoa dan bersalah haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton!